Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Tim anggaran DPRD Tabalong melakukan pembahasan pertama KUAPPAS bersama tim anggaran pemerintah daerah Tabalong pada kami selalu. Pada pertemuan pertama tim banggar meminta beberapa program dimasukkan dalam anggaran 2022 seperti program penanganan desa terisolir dan pengembangan lahan pertanian. Badan Anggaran DPRD Tabalong menggelar rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS untuk tahun 2022 pada 29 Juli di Aula Sekretariat DPRD Tabalong. Pada rapat ini anggota banggar menyampaikan beberapa masukan pada TAPD Tabalong agar dapat dimasukkan program tahun 2022. Salah satunya dengan penanganan lima desa terisolir seperti Salikung dan Muara Kumap yang pada tahun ini sudah dianggarkan 2, miliar. Selanjutnya desa Panaan, Hegarmanah, dan Dambung dengan total perbaikan jalan sepanjang 40 km. Selain itu tim banggar juga menyampaikan usulan untuk sektor pertanian agar lahan yang berada di wilayah selatan Tabalong dapat dimanfaatkan oleh petani melalui anggaran KUAPPAS 2022 ini. Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong, Jurni, mengatakan pada pembahasan KUAPPAS ini diharapkan kegiatan prioritas dapat dimasukkan di dalam anggaran karena menurutnya jika sudah menjadi RKA akan sulit menentukan kegiatan yang sudah disusun oleh masing-masing SKPD. Pada hari ini, disinilah artinya yang perlu kita bahas bersama dengan kawan-kawan eksekutif masalah kegiatan-kegiatan yang mana yang mau kita laksanakan untuk di tahun 2022. Karena kalau sudah menjadi RKA, itu sebenarnya sulit untuk menentukan kegiatan-kegiatan artinya yang kita inginkan merubah yang sudah disusun dari SKPD. Jadi oleh sebab itu sebelum RKA itu tersusun, disinilah waktunya artinya kesempatan kami akan membahas ini. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama pembahasan KUAPPAS oleh tim banggar. Rencananya pihaknya akan melakukan pembahasan bersama anggota dewan lainnya yang tidak termasuk dalam tim banggar. Guna mendengar usulan dari anggota dewan lain, sehingga dapat disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah Tabalong pada pertemuan selanjutnya. Mohd Aryadi, TV Tabalong, melaporkan. Like, Comment, dan Share videonya.